Intro Hai Twips, selamat datang di channel Movie Strike Apa kabar? Semoga dalam keadaan sehat dan back-back aja ya Kali ini kita akan bahas film yang berjudul Midnight Dinner atau Sinyasoku Film ini bercerita tentang seorang juru masak yang buka restoran hanya pada tengah malam sampai jam 7 pagi aja Dan beragam pelanggan yang datang mengunjungi kedai ini dengan cerita mereka masing-masing Sebelum mulai jangan lupa subscribe, komen, sama like channel kita ya Biar kita semakin semangat untuk menghibur kalian semua Sekarang kita langsung aja ke alur ceritanya Di awal film kita dikasih lihat nih kehidupan di Tokyo Ya biarpun udah malam masih rame banget aja Ya mungkin karena Tokyo salah satu kota besar kali ya Kemudian di sudut gang ada seorang juru masak Kita panggil master aja ya Dia lagi nyiapin untuk membuka kedainya Tempat ini tuh istimewa, beda dari yang lain Karena dia buka dari tengah malam sampai jam 7 pagi aja Yang lebih anehnya lagi nih, menunya tuh cuma 4 Terus miras semua Jadi kalau pelanggan mau pesen yang lain dan bahannya ada Baru udah dibikinin Setelah buka, ada dua orang pelanggan Mesen telur gulung, mereka kerja di pub plus-plus gitu Lagi nggosip mereka soalnya pub mereka tuh ditutup sementara buat renov Tapi sih desas-desusnya mau dijadiin bioskop Pas lagi ngobrol gitu, dateng dua orang Yakuza Mereka juga salah satu pelanggan master Ia selalu memesan makanan favoritnya, yaitu sosis goreng Dua orang tadi kenal sama Yakuza itu Dan tanya kenapa mukanya tuh pada asem-asem banget Ternyata mereka habis ngasih pelajaran sama salah satu tamu di kedai Kozuzu Yang juga pelanggan master Master ini orangnya kalem banget deh Gak mandang siapa tuh orang Yang penting dia melayani dengan tulus aja Gak lama Kozuzu ini dateng Dia seorang transgender Abis mesen ke master Dia mau ngasih uang kayak Yakuza tadi Tapi ditolak Katanya uangnya buat benerin kedai aja yang rusak Mendengarnya laki-laki pelangi itu tersentu Terus mau nyender gitu kepalanya di bawah Yakuza Eh dia yang gak tau Pas banget mau ngambil miras Yaudah si Kozuzu tuh nyusut dong Untung gak kejengkang dia Terus wanita yang kerja di pub tadi Minta dimasakin makarel yang udah dibawanya sendiri Dan dia nawarin ke pelanggan lainnya Dan mereka semua mau dong Pas ngambil makarelnya Taunya di bawah meja ada yang ninggalin paperback gitu Pas dibuka ternyata itu Gucci abu Mereka semua lalu memberi hormat untuk menghargai orang itu Adat isi adat di Jepang emang jujung tigil leluhur ya Di hari yang lain seorang pelanggan nanya Dikemanain Gucci abunya Ternyata master nyimpannya di lantai dua kedainya Dia berpikir siapa tau keluarinya mau dateng dan ngambil suatu hari nanti Tapi pelangganya ngasih inputan nih buat dia Yaitu untuk lapor polisi aja Soalnya benda-benda gitu tuh bisa bawa sial Di Jepang percaya tahayul juga nih rupanya Sementara itu ada wanita yang lagi minum juga di kedai itu Namanya Tamako Dia adalah istri simpanan seorang pengusaha Namun belum lama suaminya itu meninggal Dan gak ninggalin apapun buat dia Jangankan harta Dateng ke pemakaman aja gak dibolehin sama istri sah Lalu master masak sesuatu untuk Tamako Itu adalah Napoli makanan kesukaan wanita itu Memakannya membuat ia senang dan berpikir untuk move on lagi Cari mangsa baru gengs Di pos keamanan seorang polisi lagi makan mie Yang nganterin cewek yang kayaknya suka banget tuh sama tuh polisi Padahal udah disuruh balik lagi nanti buat ngambil mangkoknya Cie bilang aja mau ngecengin mas-mas polisi pake malu-malu Terus dateng master bawa bungkusan Dikirain masnya mah bawa makanan buat dia Ternyata itu guci abu Akhirnya dibuatin surat kehilangan deh Dan gucinya disimpen polisi Ganti hari Tamako datang makan napolitan lagi sambil curhat Dia abis ketemu sama laki-laki baru Tapi bukan diajak ke restoran maha Malah diajak ke kedai ramen Kata dia ramen tuh makanan kelas B gitu Alias makanan orang miskin Bener-bener ya nih cewek Eh Hajime yang ada disebelahnya ketawa-ketawa Katanya ngatain ramen buat orang miskin Sendirinya makan napolitan Ya bisa aja nih ngeles nih cewek Katanya ini tuh makanan khas daeranya Yang dulu pas masih kecil masih miskin Kalo makan ini tuh mewah banget Terus Tamako nawarin makanannya ke Hajime Dan dia ngicipin Ternyata enak banget Dan akhirnya dia juga mesen satu Mereka jadi akrab deh Akhirnya Hajime dan Tamako pacaran Mereka mutusin buat hidup bersama Dan membuat rencana sambil nunggu makanannya dateng Pelanggan lain liat dan bertanya-tanya Canggih banget sih Hajime bisa dapet tuh cewek Emang duitnya banyak dan lain-lain Bapak-bapak kan nginyir dasar Abis itu kita dikasih liat cara bikin napolitan Kalo diliat sih mirip-mirip spageti gitu Bedanya disajihin di atas telur dadar Hmm jadi pengen nyobain Setelah makan pasangan di babuk cinta itu pun pulang Sambil terpegangan tangan Selang beberapa waktu Bapak nginyir lagi di kedai Terus Hajime dateng sendirian Tumben banget nih Pas ditanya dia cerita kalo dia diputusin Tamako Karena istri suaminya ngelanggar kehendak suaminya Akhirnya dia dapet deh beberapa warisan Terus si Hajime flashback gitu pas diputusin Disitu dia tuh nanya Apa dia tuh cuma buat pampiasan sama buat main-main aja Padahal dia serius banget sama Tamako Terus kenapa si Tamako lebih milih uang daripada Hajime Ya pokoknya kayak orang gak mau diputusin gitu deh Hajime nekat dong dia mau minta jatah Mas-mas yakali diputusin dikasih jatah Akhirnya dia ditampar dan dirusak miniatur kesayangannya Kembali ke kedai Saat pelanggan sedang berbincang-bincang Untuk menghangatkan suasana Salah satunya membawa kayak asinan bunga begitu Katanya sih mau dijual Tapi pada diketawain Karena rasanya yang gak enak Terus Tamako datang dengan gembira Untuk memesan makanan kesukaannya Tentu aja gembira orang baru dapet warisan Eh Aing nyinyir Terus dia meneraktir semua yang ada disitu Tapi ditolak sama Bapak nyinyir Merasa gak diterima Tamako batal makan dan keluar dari kedai Lalu ia ketemu orang dan menagih uang Kalau diliat sih kayak nagih uang sewa ya Sepertinya setelah dapet warisan Dia udah gak mau lagi tergantung sama cowok Dan berusaha dapet uang sendiri Di rumah master lagi ngangkatin jemuran bajunya Terus dia naik sepeda buat belanja sayur Dan bumbu-bumbu di dapur buat kedai Saat milih lobak Master ngerasa ada yang salah sama tangannya Tapi dia gak terlalu mikirin Abis itu dia ke kantor polisi Buat ngambil guci abu Master bilang mau nunggu sampai yang punya ambil aja Biar dia yang ngurus guci itu Sementara itu di sebuah tempat ada wanita lagi minum jus Namanya Michiru Kayaknya dia kelaparan banget Makanya minum jus yang banyak biar kenyang Sampai dilatih orang karena aneh dan sikapnya Malamnya kemudian wanita itu datang ke kedai master Di sana dia memesan nasi yam Tapi karena bikinnya lama dan perut cewek itu udah keroncongan Akhirnya master bikinin makanan yang lain dulu buat dia Eh pas nasi nyamnya jadi Dia udah abis makanannya Malah pergi gak pamit ngebayar Pelanggan lain membicarakan cewek itu Mereka kasian sama master Udah tua, sendirian, tangannya sakit Tega-teganya dia ngebayar makanannya Sementara itu Michiru lagi minum air di taman Dan basuh muka sama tangannya Lalu dia memberanikan diri balik ke kedai master Di sana dia minta maaf dan mau bayar dengan bekerja di kedai itu Akhirnya master nyuruh dia masuk untuk beristirahat Lagi malu diambilin minum dia malah ngambil pisau Takut dong master dikirain mau ditusuk Tau-taunya Michiru bantuin buat ngasah pisau Akhirnya dia ngasah semua pisau master di sana Terus dia dikasih duit tapi nolak Master bilang uangnya buat mandi Ya diambil deh terus mandi deh dia Ternyata master ngebolehin Michiru buat kerja sambilan di sana Sampai tangannya yang sakit sembuh Dia juga diajarin cara masak ala master Ternyata masakannya disukai pelanggan Tapi ia juga mendapatkan kritik karena telur dadar yang dibikin sedikit kasinan Kayaknya sih madem itu cemburu karena ada cewek di dekat master Akhirnya pagi datang tutup deh kedainya Master ngasih dia gaji harian dan nginjinin Michiru buat tinggal di lantai 2 Sangar-sangar gitu hatinya ternyata baik banget ya si master Abis itu Michiru naik ke lantai 2 Narik kasur nutup jendela biar gak ada yang ngintip Terus rebahan deh Akhirnya setelah sekian lama dia ngerasain juga tidur di atas kasur Siangnya mereka pergi ke tukang sayur dan membeli beberapa kebutuhan kedai Di sisi lain mas polisi juga mau pulang Dia ngeliat tukang es batu Terus minta dikit deh buat nyicip karena kepanasan Dia mampir ke kedai buat ngingetin ngunci pintu takut ada maling Master kemudian ngenalin Michiru Basah-basih dikit dia nanya asalnya Terus tiba-tiba nyanyi dia gak jelas Untungnya dia nyadar ya kalau dia itu garing Terus dia pergi dengan salting keluar pintu kedai Waktu membuka kedai Michiru ngeliat tukang jualan lonceng angin Dia akhirnya beli satu buat ditaruh di jendela lantai 2 Tiga pelanggan wanita lagi ngosipin dia tapi dibela oleh cewek pap Lalu mereka semua dapet side disk gratis bikinannya Michiru Semua suka karena rasanya yang lezat dan menyegarkan Mendengarnya dia sangat senang karena itu makanan yang sering dibikin sama neneknya kalau musim panas gini Abis itu ada laki-laki yang masuk Dia ngamatin Master yang sakit tangannya dan kurusan Terus dia minta Master buat datang ke kliniknya buat berobat Denger itu Michiru agak sedih soalnya kan dia kerja di kedai sampai Masternya sembuh aja Besoknya dia belanja keperluan kedai sendiri Kayaknya dia udah dipercaya sutunya sama Master Sampai kedai ternyata tangan Master udah mendingan soalnya dia udah bisa nyingcang daging sendiri Terus Michiru minta waktu seminggu buat cari tempat baru Malamnya kedai penuh pelanggan Dia bantuin Master buat nyiapin bahan masakan Gak lama masuk seorang cowok Muka Michiru langsung aseng soalnya itu mantannya Ternyata exnya yang bikin dia luntang lantung kayak sekarang Gira-gara tabungannya tuh dibawa lari Dia dateng buat ngajak balikan janji mau nyicil utangnya sama mau bikinin kedai Michiru Janji manis mulu dasar boya buntung Gak mau dong dia Eh malah bawa-bawa neneknya Bimbang jadinya Pas banget mas polisi dateng Terus ngaku-ngaku jadi calon suaminya Michiru yang gercep langsung ngiyain Akhirnya laki-laki itu pergi deh dengan muka kesel Madam kedai teman lamanya Master ngajak dia keluar Disana dia tanya macem-macem tentang Master Terus ujung-ujungnya ditawarin kerja Michiru ngerti kalau madam tuh cemburu dan nanya apa dia suka sama Master Eh malah-malah malu kucing ketawa-ketawa sih madam Udah jam 7 pagi kedai pun tutup Hari ini hari terakhir Michiru di kedai Ia sangat sedih dan keinget kejadian masa kecilnya Dimana dia harus berpisah sama sahabatnya yang namanya Hideko Karena orang tuanya meninggal dan ia dibawa ke Hokkaido sama saudaranya Dan los kontak sampai sekarang Jadi ya kurang lebih sedihnya sama kayak yang sekarang ninggalin kedai ini Master abis itu nawarin mau makan apa Tentu aja jawabannya nasi iam Makan dia dengan lahap Terus Master minta lonceng angin buat kenang-kenangan dan dikasih Di kedai madam ternyata Michiru kerja disana sebagai juru masak Dia juga dapet surat dari neneknya yang ngabarin kalau dia baik-baik aja Itu buat Michiru terharu dan langsung lebih kiet bekerja Di kedai sebelum buka toko Master nyalain dupa buat guci abu buat ngormatin almarhum Pelanggan yang dateng hari ini dapat snack gratis yaitu kacang kenari Terus dateng dua orang relawan cewek namanya saya sama Akemi Pas masuk mereka langsung mesen menu favoritnya Pelanggan lainnya nanya kabar mereka kegiatan sebagai relawan serta pekerjaan barunya Saya yang masih baru jadi pemandu wisata ngomongnya masih suakir serimpet bikin orang ketawa Dan mereka berdua tuh masih sering ikut kegiatan relawan Tapi belakangan ini Akemi gak kesana karena alasannya sih lelah Tapi kayaknya sih ada sesuatu yang ditutupin Paginya saya lagi kerja ya di pemandu wisata Terus naik deh Kenzo Seseorang yang dia kenal dari tempat penampungan waktu dia jadi relawan Bus berjalan dan disana dia ngejelasin tempat-tempat yang jadi objek wisata di Tokyo Ya karena masih baru pasti ada yang lupa-lupa dikit Dan lagi-lagi dia keserimpet ngomongnya Lumayan deh amal karena orang pada ketawa Malamnya saya mau ke kedai tapi gak jauh dari sana dia melihat Kenzo lagi Serembet tuh orang kayak stalker Ternyata laki-laki itu tuh nyari Akemi Sampai mabok-mabokan dia Udah dijelasin kalo Akemi tuh gak ada Dia minta buat diketemuin mau tau jawaban wanita itu Kesel saya ninggalin tuh cowok masuk ke kedai Kenzo yang sedih akhirnya pulang abis beresin kaleng birnya Pinter diberesin dulu Di kedai saya cerita kalo Akemi tuh dilamar sama Kenzo Mereka ketemu di penampungan sementara korban tsunami Istrinya Kenzo jadi korban yang gak ditemuin Semua relawan udah coba buat deketin dia Tapi cuman Akemi yang bisa buat pria dingin itu jadi hangat lagi Jadi Kenzo salah ngertiin perhatian Akemi sama dia Padahal itu semua dilakuin tulus sebagai relawan yang ingin membantu saja Pelanggan yang lain nyaranin supaya Akemi segera menjawab lamarannya Karena kasian kalo digantung kayak gitu Mana udah dateng jauh-jauh lagi ke Tokyo Besoknya di kedai ada saya sama Kenzo Kayaknya Akemi belum bisa jawab Saya coba telepon tapi gak diangkat-angkat Kenzo minta dia buat SMS aja Bilang kalo dia nungguin disini Gak ada maksa sih buat ditolongin Saya risih dong digituin Dia pamit pulang Pas mau bayar Kenzo bilang dia aja yang bayar Yaudah langsung caps dia Master dateng kasih minum ke Kenzo Secara halus dia bilang supaya berhenti aja ngelakuin ini Karena buat pelanggannya risih Tapi Kenzo menunjukin gelang di tangannya Itu gelang bikinan dia sendiri yang diajarin sama Akemi Cewek itu juga pake gelang yang sama Katanya sih kalo rusak berarti keinginan pemakaiannya terkabul Pas ditanya apa keinginannya ya jawabannya ya kebahagiaan Akemi Next day Asik Akhirnya Akemi menungin Kenzo Dia balikin gelang yang sengaja digunting Dan minta maaf kalo dia gak bisa nerima lamarannya Tapi Kenzo bilang gak apa-apa kalo gak dijawab sekarang Siapa tau perasaannya bisa berubah Tapi wanita ini keke bilang engga Ngerti gak sih om-om jangan maksa apa Eh dia malah ngajak jalan-jalan si Akemi Ya tentu aja dikacangin yang langsung nenteng tas dan pergi Dua polisi yang ngambil guci abu mampir ke kedai Disitu mereka ngomongin ada orang teriak-teriak Akemi-Akemi gitu Master nanya dong ciri-cirinya Terus dijemput deh tuh di pos polisi Ternyata itu bener si Kenzo Pas balik ke kedai dia dikasih makan kari sama master Nyobain dia tau kalo Akemi belajar sama master Buat bikin ini di tempat penampungan sementara Dia nyeritain gimana Akemi membuat hidupnya kembali berwarna Setelah kejadian tsunami itu dengan ketulusannya selama ini Pas bikin gelang dia udah bikin janji sama Akemi Untuk terus hidup sampe tujuannya berhasil Master bilang ternyata Kenzo orang yang selama ini Dicertakan Akemi kalo yang suka banget sama kari buatannya Kenzo kerja di konstruksi kayak jadi kuli gitu Pas istirahat dia ditelepon kakaknya dan ngajak ketemuan Kemudian mereka ketemuannya di kedai Kakaknya jemput dia suruh balik pulang Terus minta supaya Kenzo berhenti ngelakuin ini Karena gak enak diliatnya Dia juga bilang kalo orang kampung tuh nungguin dia Dan jangan karena meninggalnya istrinya dia jadi gak jelas gini kayak sekarang Ya disuruh move on lah gitu Kenzo bilang ya gampang aja ngomong gitu Kan dia gak pernah ngerasain ditinggal istri kayak gimana Marah dong terus kakak beradik itu berantem Master keluar bilang kalo mau berantem tuh jangan disini Gini sono aja Masih pegang-pegangan baju tuh Terus Kenzo nanya Berapa tajihannya Nyolot gitu Tapi kakaknya bilang Dia aja yang bayar Laki-laki itu langsung pergi deh Setelahnya kakak Kenzo minta maaf atas kejadian tadi Dan cerita kalo Kenzo tuh terguncang Karena udah cari kemana-mana Tubuh istrinya tuh gak ketemu Dan karena rumahnya yang rusak parah Bahkan foto istrinya pun juga gak ada Padahal dulu mereka tuh kayak couple girls gitu Kakaknya sedih Adanya terpuruk Dan belum bisa bangkit juga Sampai sekarang Di sisi lain Akemi lagi minum-minum sama temen-temennya Sampai mabok berat Tiba-tiba dia nyamperin Kenzo di penginapannya Pas di kamar Akemi tuh karena mabok Ngomongnya jadi belak-belakan Intinya sih Akemi tuh jadi serba salah Kalo diginiin Dia gak bisa tulus sebagai relawan lagi Karena takut kejadian gini keulang Perasaan Kenzo tuh malah nyakitin dia Dan akhirnya Kenzo sadar dan memundur Di kedai Akemi cerita ke Master Kalo dulu tuh dia selingkul sama bosnya Terus dicampakin Karena galau Dia pergi jadi relawan di akhir pekan Di sana dia dapet perlakuan yang baik Dan dia tersentuh Padahal alasan dia kesana sih Buat menghibur diri sendiri Dan lari dari masalah Dia cuma peduli sama perasaannya Master bilang mungkin ini saatnya Dia untuk coba maafin dirinya sendiri Di waktu yang lain Seorang pelanggan bawa turun Gucci Abu Dari lantai dua Katanya Master besok mau ke kuil Buat doain Gucci itu Jadi mereka mau bikin acara perpisahan Ya kali dah Pas lagi doa kayaknya Si Kenzo nuang alkohol ke Gucci itu Marah deh semuanya Dan nyuruh dia untuk minta maaf Eh pas dibuka Ternyata isinya pasir Kenzo bilang Biasanya ini tuh cuman buat hiburan aja Padahal gak ada abunya di dalem Kayak Gucci istrinya Cuman biar buat ada-adaan aja Dia juga jadi curhat Kalo tujuan deketin Akemi itu Buat ketenangannya Tapi itu juga gak buat dia bahagia Ya mau cari pelampiasan deh ceritanya Besoknya Master pergi ke kuil Supaya bisa memakamkan Gucci itu dengan layak Dan Kenzo pun akhirnya mau pulang Akemi dan saya yang nganter dia Sebelum naik Dia bilang Masih ya ada orang kayak Master Yang mau nolongin orang asing Dengerin curhatannya Tapi gak minta imbalan apa-apa Dia juga minta maaf atas semua perbuatannya Disitu akhirnya Akemi bilang Bahwa dia mau balik lagi jadi relawan Dan Kenzo bilang Akan tunggu kedatangannya Bersama orang-orang disana Waktu berganti malam Suasana malam itu meriah Karena malam Halloween Para pelanggan dandan deh aneh-aneh Tiba-tiba ibu-ibu berlutut minta maaf Ternyata dia sama anaknya Ninggalin Gucci Abu di kedai Disitu deh cerita Kalo itu tuh Gucci Abu mantan suaminya Yang dulu berselingkuh Dan pergi sama simpanannya Setelah akhirnya dia nikah lagi Dan hidup bahagia Dia denger mantannya sakit Terus meninggal Karena gak ada keluarga lagi Jadinya dia yang bawa deh tuh Gucci Gucci-nya agak berat Karena ada isi tanah Dari tempat lapangan baseball Yang sangat disukai mantannya Yang juga jadi tempat ia berjualan dulu Ibu itu lalu pulang Karena mau ngambil Gucci Abu di kuil pagi-pagi Di waktu yang lain Para pelanggan berkumpul Begitu juga Michiru Dia bawa bekal lima susun Master Gajak semuanya makan bersama Mereka ngobrol-ngobrol Udah bukan kayak pelanggan semua pemilik Tapi udah kayak keluarga yang lagi kumpul-kumpul Disana suasananya sangat hangat Dan film pun berakhir Terima kasih sudah nonton film ini Sampai selesai Jangan lupa subscribe, komen, dan like channel ini Sampai jumpa di video selanjutnya Bye-bye Sub indo by broth3rmax